Halo Sobat Penggemar Selebritas Tanah Air, bertemu lagi bersama Update ID yang terus mengabarkan berita-berita viral di seputar selebritas tanah air, dengan berita mereka tetap selalu eksis di sosial media. Kali ini fakta terbaru, datang dari sederet artis Indonesia yang menikah dengan orang Yahudi. Berikut ini 3 artis Indonesia yang menikah dengan orang Yahudi. Bagaimana ke faktanya? Yuk langsung saja kita simak. Sebelum kita simak, jangan lupa support terus channel ini dengan cara di like and di subscribe channel Update ID. Keturunan Yahudi mungkin di Indonesia menjadi minoritas, bahkan keberadaannya terbilang tertutup dari publik. Namun ternyata ada beberapa artis Indonesia yang kepincut dengan pria atau wanita keturunan Yahudi. Bahkan dua di antaranya sampai menikah. Hanya saja mereka yang keturunan Yahudi akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Penasaran siapa saja artis yang berjodoh dengan keturunan Yahudi? Yuk langsung saja kita simak. Yang pertama Maya Estianti Ibu dari Al El Dandul ini belak-belakan kalau suaminya Irwan Musri adalah seorang mu'alaf. Sang suami memutuskan masuk Islam jauh sebelum mereka menikah. Hanya saja Maya tak menjelaskan lebih lanjut. Apa agama suaminya sebelum jadi mu'alaf? Sekedar informasi, Irwan Musri memiliki darah keturunan Irak Arab Yahudi. Mendiang mertua Maya Estianti bernama Charles Musri. Charles Musri merupakan keturunan Irak Arab Yahudi pertama di Indonesia yang menjadi konsultan untuk kedutaan Australia. Ayah Irwan Musri tersebut merupakan tokoh penting yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan ayah Irwan dimakamkan di Makam Pahlawan Kembang Kuning, Surabaya. Yang kedua Idris Sardi Musisi kenama Idris Sardi yang juga ayah Lukman Sardi juga pernah berjodoh dengan wanita keturunan Yahudi. Dia lah artis bernama Marini Swerjo Swermarno. Marini sendiri merupakan artis Indonesia senior berdarah Belanda Yahudi. Diceritakan oleh Lukman Sardi, sang ibu Marini memutuskan masuk Islam saat akan menikah dengan Idris. Bahkan waktu bokap gue kawin sama Mama Marini, kan Mama Marini statusnya pada saat itu kan Kristen, juga karena bapak ibunya Kristen. Cuma akhirnya Mama Marini memilih untuk masuk Muslim. Tapi bapak ibunya kan enggak, pungkas Lukman Sardi. Dan yang ketiga Nikita Mirzani Nikita Mirzani juga termasuk artis yang pernah dekat dengan orang Yahudi. Meski keduanya akhirnya tak berjodoh dan putus. Seperti diketahui Nikita pernah pacaran dengan bule asal Perancis, yang bernama Betz. Perempuan yang akrab di Sapa Nyai ini pun belak-belakan kalau Betz adalah pemeluk Yahudi yang taat. Saat itu perbedaan agama tak menjadi masalah. Nah itulah kira-kira 3 artis yang pernah berjodoh dengan keturunan Yahudi. Ya, meski ada yang akhirnya berpisah. Cukup sekian dulu beritanya. Terima kasih sudah support channel ini. Dan jangan lupa di like and di subscribe. Agar channel Update ID bisa berkembang terus tetap menggabarkan berita-berita viral diseputar selebritas tanah air. Terima kasih sudah menonton!